Assalamu'alaikum selamat siang semuanya hari ini saya merekam materi perkuliahan minggu ke-12 apa namanya metode penelitian dalam manajemen karena mohon maaf saya ada urusan keluarga mendadak sehingga tidak bisa menyampaikan perkuliahan secara live Oke jadi hari ini saya akan memberikan materi kemudian setelah itu akan ada kegiatan diskusi di emas jadi apa namanya harapannya mahasiswa bisa menonton rekaman ini dan setelah itu berdiskusi berdiskusi terkait dengan sebuah jurnal di apa namanya di emas mungkin saya langsung saja ke materi jadi hari ini materi untuk minggu ke-12 terkait dengan measurement measurement scales questionnaire and instruments nah jadi pertama-tama kenapa kita perlu mengukur disini ada quotes dari Bob Donat seorang konsultan yaitu if you can't measure it you can't manage it jadi pengukuran itu salah satu bagian yang penting dari manajemen termasuk manajemen pemasaran karena tanpa pengukuran kita tidak bisa tidak bisa mengevaluasi tidak bisa mengelola apa yang ingin kita kelola tersebut misalnya kekuasaan konsumen misalnya brand engagement brand loyalty semua itu adalah variable-variable yang kalau kita nggak bisa mengukur kita tidak bisa mengelola dan seringkali performance atau variable of interest dari pemasaran itu sifatnya laten laten artinya sesuatu yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mata tetapi harus diukur menggunakan serangkaian proxy proxy ini yaitu item questionnaire jadi ketika kita ketika kita melakukan sebuah survei pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan kebanyakan adalah variable yang sifatnya psikologis atau variable yang tidak dapat diamati secara langsung oleh mata tetapi dapat diukur secara psikologi biasanya dengan serangkaian questionnaire nah disini ada tiga langkah dari pengukuran yang pertama adalah memilih fenomena yang dapat diukur jadi apa namanya variable of interest yang ingin kita teliti yang ingin kita kelola itu yang pertama dia harus dapat diukur baik dia diukur secara langsung dengan mungkin dengan observasi mata bisa terlihat objeknya ataupun diukur secara tidak langsung menggunakan serangkaian proxy nah disini apa namanya disini kita harus harus berhati-hati karena kalau fenomena yang ingin kita ukur ternyata tidak bisa diukur misalnya dia atau belum ada pengukurannya dan belum ada pengukurannya karena memang tidak bisa diukur maka tidak bisa kita kelola gitu mungkin misalnya yang belum ada pengukurannya misalnya misalnya yang dia sangat berfluktuatif secara cepat gitu jadi misalnya misalnya kalau intension mudah bisa diukur tapi kalau katakanlah impuls impuls purchase itu tidak bisa diukur secara langsung karena simpatnya impulsif mendadak begitu mungkin impulsivity bisa diukur impulsivity seberapa besar kecederungan seseorang untuk membeli secara impulsif bisa diukur tapi actual impuls purchase itu tidak bisa diukur kenapa? karena detik pertama saya tidak ada impuls detik kedua saya bisa langsung muncul impuls yang tinggi untuk membeli mungkin detik ketika sudah hilang impulsnya jadi yang seperti itu tidak mungkin tidak bisa diukur karena perubahannya sangat drastis begitu jadi butuh suatu derajat stabilitas untuk dapat diukur misalnya ada beberapa berargumen bahwa emosi itu tidak harus diukur karena emosi itu sedemikian cepat berubah gitu jadi ketika hari ini bisa atau detik ini happy detik kedua sudah bisa hilang happy itu satu detik marah beberapa menit kemudian sudah hilang marahnya tapi kalau mood masih bisa diukur karena mood itu lebih long lasting dibanding emosi tapi itu ada perdebatan ya sebagian orang sebagian peneliti mengatakan emosi bisa diukur walaupun memang pasti ada temporal instability jadi dalam waktu satu jam bisa jadi ada beberapa kali perubahan emosional seringkali kita emosi yang terukur tergantung kapan kita melakukan pengukuran itu yang mungkin sedikit menyusahkan ketika kita berusaha mengukur emosi oke tapi yang berikutnya adalah setelah kita memilih variable yang dapat diukur yang kedua adalah kita mengembangkan serangkaian aturan untuk memetakan atau untuk mengukur jadi mengukur sesuatu itu menggunakan sebuah tolak ukur sebagai contoh 1 cm atau 1 meter itu ada standarnya di Eropa sana ada standarnya 1 meter itu berapa 1 detik itu ada standarnya ketika kita mengukur 1 detik maka ada standar misalnya saya lupa beberapa aturan tapi intinya ada standar yang baku satuan dari 1 detik jadi ketika seseorang mengukur 10 detik di Indonesia sama dengan 10 detik di Malaysia sama dengan 10 detik di Amerika sama dengan 1 meter 1 inci dengan satuan tersebut maka dia harusnya konstan dimana saja kenapa karena ada standarnya misalnya kita mengukur jarak atau kita mengukur jarak kita menggunakan metran, penggunaan penggaris panjang meja misalnya kita bisa mengukur dekat penggaris penggaris itulah mapping rules dimana kita mengelompokkan, kita mengklasifikasikan atau kita mengkuantifisir sebuah atribut dari sebuah objek jadi atribut disini adalah karakteristik dari sebuah benda yang ingin kita ukur jadi kita tidak menghitung satu meja, dua meja, tiga meja tapi dari satu meja tersebut berapa panjangnya panjang disini adalah atribut sama ketika kita mengukur seorang konsumen yang kita ukur bukan kita menghitung jumlah konsumen satu konsumen, dua konsumen, tiga konsumen tapi kita mengukur atributnya misalnya loyalitas konsumen kita mengukur kepuasan konsumen kita mengukur apa namanya misalnya brand attitude dan seterusnya itu semua semua adalah karakteristik atau atribut yang ingin kita ukur dari seorang konsumen kita mengukur atribut sebuah dengan serangkaian mapping rules dalam hal ini adalah instrument questionnaire mungkin yang harus saya garis bawah ya adalah kita di bidang bisnis dan manajemen tidak diharapkan untuk mengembangkan sendiri alat ukur kenapa? karena mengembangkan alat ukur itu ada bidang ilmunya sendiri yaitu psikometri jadi letaknya di psikologi pengembangan alat ukur dia bagaimana mengembangkan alat ukur kemudian melakukan validasi nah di kita terus terang kita hanya diajarkan hanya diajarkan bagaimana caranya mengevaluasi questionnaire yang sudah ada dengan uji validitas reliability tetapi pengembangan alat ukur dari nol itu prosesnya panjang dan yang mungkin jadi satu tesis tersendiri begitu kebetulan saya dan beberapa teman dosen kita misalnya Bu Cici Pak Adrian kami S2 kuliahnya ke psikologi justru bidang psikometri karena kita ingin mempelajari pengukuran psikologi terutama penyusunan questionnaire dan memang tidak itu bukan hal yang mudah terus terang begitu jadi tesis saya satu tesis itu tentang mengembangkan satu set questionnaire enggak menguji hipotesis macam-macam hanya mengembangkan satu questionnaire terkait dengan persepsi resipu konsumen persepsi resipu pembelian itu apa namanya itu prosesnya panjang gitu sehingga ketika tadi teman-teman ingin mengerjakan tesis ya jangan bikin sendiri tapi apa yang sudah ada pasti ada banyak di jurnal di jurnal-jurnal pasti menyampaikan yang sudah di uji atau di adaptasi dari sebuah apa namanya sebuah apa sebuah jurnal ya yang sudah sudah ter melalui proses peer review dan uji validasi nah itu yang teman-teman adaptasi jadi bukan diambil mentah-mentah bukan dijemahkan secara literal tapi bisa di bisa di adaptasi sesuai dengan konteks penelitian tetapi inti sarinya tidak boleh diotak atik gitu inti sari misalnya dapat dipercaya dapat dipercaya ambil poinnya dapat dipercaya bahwa penggunaan dapat dipercaya dalam kalimat itu bisa disesuaikan tapi inti sari dari item satu adalah dapat dipercaya contohnya nah kemudian yang terakhir adalah mengaplikasikan aturan tersebut pada fenomena yang mau kita ukur jadi setiap fenomena jadi misalnya ada tapi dalam hal ini biasanya setiap responden ada 100 responden 200 responden masing-masing responden kita ukur dengan kita mengaplikasikan mapping rule tadi atau instrumen tadi untuk untuk mengukur atribut tertentu dari konsumen ini contoh yang lain jadi pengukuran sebenarnya tidak hanya pengukuran tidak hanya pengukuran psikologis yang secara secara melikert dan seterusnya ya tapi ada juga measurement ini sebenarnya lebih ke arah klasifikasi sebenarnya yang ke arah gender jadi gender atau kategorik ya itu sebenarnya bukan pengukuran ini lebih tepatnya itu adalah klasifikasi sedangkan pengukuran itu yang ada di bagian kedua disini desirability of auto styling satu very undesirable hingga lima very desirable inilah pengukuran yang pertama ini hanya klasifikasi bahwa ada dua macam ada dua macam gender disini male and female ada lima orang responden jadi diklasifikasikan M kalau laki-laki F juga perempuan nah kemudian yang kedua disini baru ada sebuah item yang ingin kita ukur yaitu desirability dari sebuah produk kemudian kita mengatakan rulesnya disini lima sangat desirable satu sangat tidak desirable kemudian kita kita ukur kita aplikasikan sehingga kita mengetahui bahwa dari lima orang ini ternyata ada dua yang berpendapat desirable ada satu yang berpendapat undesirable ada dua yang berpendapat sangat tidak desirable mungkin dari sini bisa kita cari rata-ratanya atau mediannya diperoleh rata-ratanya adalah tiga yaitu neither desirable atau 3,5 misalnya jadi dia condong antara netral dengan desirable ini nah untuk pengukuran sendiri ada empat macam skala ya ada empat macam skala ini sangat penting kenapa ini sangat penting karena sebetulnya pemilihan skala ini mempengaruhi statistik yang bisa teman-teman gunakan jadi pengumpulan data dalam hal ini penyusuran questionnaire itu sangat berkaitan dengan statistik yang dapat digunakan artinya statistik untuk nominal berbeda dengan statistik untuk statistik untuk nominal dan ordinal berbeda untuk berbeda dengan statistik untuk interval dan rasio seluruh contoh regresi kalau variable dependent teman-teman adalah nominal atau ordinal maka menggunakan regresi logistik bukan regresi linear sedangkan kalau variable dependent dari teman-teman bisa berbentuk interval to rasio jika memenuhi distribusi normal asumsi klasik dan N yang lebih besar dari 30 maka bisa menggunakan regresi linear tetapi tadi kalau memang sudah bukan interval atau rasio maka otomatis pasti langsung menggunakan regresi logistik ini karakteristik jadi karakteristik dari variable nominal adalah dia klasifikasi dia hanya mengelompokkan dan angka di sini hanya simbol angka hanya sebuah simbol laki-laki satu perempuan dua bukan berarti perempuan dua kali dari laki-laki misalnya laki-laki satu perempuan kosong bukan berarti apa namanya laki-laki lebih besar lebih tinggi dibandingkan perempuan bahkan tidak ada urutan nah di sini skala nominal itu yang pertama harus muncul eksklusif artinya tidak boleh ada yang dua-duanya nah boleh ada yang laki-laki dan perempuan sekaligus itu tidak muncul eksklusif jadi harus pilih salah satu laki-laki ya laki-laki perempuan dan perempuan atau misalnya S1, S2, S3 ada S1, S2 itu bukan nominal ya itu udah original ya ada peringkatnya misalnya misalnya yang misalnya yang umum lagi adalah profesi apakah PNS apakah karyawan swasta apakah ibu rumah tangga dan seterusnya nggak ada karyawan PNS lebih tinggi dari karyawan swasta atau ibu rumah tangga lebih rendah dari karyawan itu nggak ada seperti itu jadi semuanya equal, setara apapun profesinya apakah PNS apakah karyawan PNS apakah wirausaha itu tidak ada yang lebih tinggi dibanding yang lain dan apa namanya disini harus pilih salah satu walaupun sebenarnya realitinya dimungkinkan PNS berwirausaha tapi dia harus pilih salah satu apakah dia lebih utama PNSnya atau lebih utama wirausahanya yang kedua adalah collectively exhaustive collectively exhaustive disini adalah ketika skala ini diterapkan semua elemen dari populasi harus terklasifikasi artinya disini katakanlah ada 100 orang ada 100 orang mahasiswa kemudian dikelompokkan ternyata ada 50 yang apa memilih laki-laki ada 38 yang memilih perempuan ternyata ada 2 yang tidak memilih laki-laki yang memilih perempuan misalnya nah ini tidak collectively exhaustive sehingga ini memang secara biologis jelas laki-laki dan perempuan hanya ada 2 gender tetapi ketika diterapkan pada konteks sosial apalagi sekarang dengan mungkin dengan ada beberapa orang yang memang dia transseksual dia memiliki 2 kelamin sih atau dia menolak untuk menolak untuk menjawab dan seterusnya sehingga ditambahkan pilihan yang ketiga kalau di kalau di Australia karena saya apa namanya kuliah di Australia S3 di Australia disitu tidak boleh kita memberikan gender hanya 2 harus memberikan pilihan yang ketiga yaitu X X disini artinya terserah bisa saya tidak mau jawab bisa saya bukan laki-laki bukan perempuan bisa macam-macam jadi X ini yang yang bukan laki bukan perempuan atau tidak mau menjawab tidak ada pilihan ketiga Indonesia ini tidak ini menurut saya tidak perlu ya karena Indonesia belum apa moga-moga tidak seperti tidak seperti di Australia tetapi intinya adalah harus collectively exhaustive maksudnya jangan sampai at the end of the study ada yang saya tidak ada pilihannya nih saya bukan A bukan B saya C C tidak ada disini itu yang dimaksud dengan harus collectively exhaustive artinya semua pilihan yang ada di populasi harus ada di mapping scale di nominal scale disini jadi misalnya ini kenapa kadang-kadang di ketika kita pertanyaan nominal biasanya ada pilihan lain-lain misalnya ada 5 kita menyebarkan sebuah questionnaire terkait dengan 5 brand brand A sampai brand E padahal brand itu lebih dari 5 nah disini ada pilihan yang keenam yaitu brand lain-lain bisa brand F sampai brand Z dan seterusnya itu terkait dengan nominal scale dan hanya klasifikasi tidak ada urutan saya katakan bahwa katakanlah laki-laki 1 perempuan 0 atau laki-laki 1 perempuan 2 bukan berarti laki-laki lebih baik dari perempuan atau perempuan lebih baik dari laki-laki ini hanya simbol hanya simbol hanya klasifikasi tidak ada urutan nah yang kedua adalah level measurement ordinal tidak hanya klasifikasi tetapi juga urutan nah urutan disini artinya 2 lebih tinggi dari 1 3 lebih tinggi dari 2 dan seterusnya misalnya dari pendidikan S1 S2 S3 dari SD SMP SMA D1 sampai D4 S1 sampai S3 itu masing-masing ada urutannya jadi 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 bukan hanya klasifikasi tetapi juga ada peringkat mungkin disini contoh yang dipakai adalah tingkat resiko ya misalnya atau resiko banjir atau resiko apa jadi ada ada apa namanya buat sini resiko terorism yang merah artinya severe resiko tinggi terus resiko yang sangat tinggi terus tinggi elevated guarded law ini ini peringkat-peringkatnya kalau kalau di kita yang mungkin soalnya PPKM PPKM level 1 level 2 level 3 level 4 itu hanya level 1 level 2 level 3 level 4 itu ada peringkat tetapi apakah jarak antara PPKM level 1 dengan level 2 2 dengan 3 3 dengan 4 apakah sama nggak sama intervalnya tidak konstan sehingga hanya sehingga kita hanya bisa bilang bahwa PPKM 4 lebih berat dibandingkan PPKM 3 PPKM 1 yang paling ringan PPKM 4 yang paling berat misalnya tapi kita nggak bisa bilang bahwa jarak antara PPKM 1 dan PPKM 2 sama dengan jarak PPKM 2 dengan PPKM 3 nggak bisa bilang begitu itu ordinal yang ketiga adalah interval di sini ini sudah masuk ranah statistik parametrik jadi ketika sudah interval maka kita sudah bisa menggunakan rata-rata sudah bisa menggunakan statistik parametrik seperti regresi, korelasi Pearson, dan macam-macam nah di sini syaratnya adalah distance equal distance jadi jarak antara satu klasifikasi satu urutan dengan urutan yang lain itu harus sama misalnya di sini temperatur temperatur kita tahu bahwa kata-kata di Celsius ya jadi 100 derajat Celsius itu lebih tinggi dari 99 derajat Celsius dan jarak antara 99 dan 100 derajat Celsius sama dengan jarak antara 0 dan 1 derajat Celsius jadi interval atau distance antar skala antar point dalam skala itu sama jadi 100 derajat Celsius dari 0 hingga 100 dibagi ada 100 tingkatan dan jaraknya antar tingkatan sama nah kan tetapi di sini 0 derajat Celsius itu bukan berarti tidak ada temperatur karena 0 di sini adalah arbitrary 0 di sini adalah konvensi bahwa untuk Celsius 0 itu adalah titik beku es titik beku air menjadi es sedangkan 100 derajat Celsius adalah titik didih air menjadi air mendidih jadi air menjadi uap itu di 100 derajat Celsius nah itu nah nah jadi di sini apa namanya eh jadi 0 angka 0 di sini bukan angka 0 yang real tapi angka 0 yang simpatnya konvensional jadi sudah ada kesepakatan bahwa 0 untuk Celsius adalah titik titik beku air nah yang terakhir adalah rasio nah rasio ini adalah betulnya level of measurement yang paling tinggi karena paling tinggi karena dia yang di level of measurement rasio dia bisa dirubah menjadi interval interval bisa dirubah jadi original original bisa dirubah jadi nominal tetapi gak bisa sebaliknya nominal gak bisa dirubah menjadi original ordinal gak bisa jadi interval interval gak bisa jadi rasio jadi ini arahnya paling tinggi rasio kemudian interval kemudian ordinal kemudian nominal nah kemudian bedanya adalah 0 di rasio itu itu 0 yang beneran 0 tahun artinya dia memang bener-bener baru lahir 0 anak artinya dia bener-bener gak punya anak 0 rupiah artinya bener-bener gak punya duit gitu jadi 0 ini bener-bener absence of that object jadi angka 0 yang real nah misalnya di sini berat 0 0 kilo artinya emang gak ada beratnya 0 tingginya 0 jumlah anak 0 jadi bener-bener bener-bener absolut nah apa implikasi dari semua ini tadi sekali lagi implikasinya pada statistik walaupun sebenernya pembagiannya terutama ada antara nominal itu dapat dikatakan skala kategorik dan skala interval rasio yang dapat dikategorikan sebagai skala metrik atau skala ya metrik jadi skala metrik atau parametrik jadi dana menggunakan parametrik dana menggunakan metrik saja tapi yang lebih tepat adalah skala metrik jadi skala kategorik atau skala metrik skala kategorik dia hanya mengklasifikasikan baik dengan urutan atau tanpa urutan sedangkan metrik dia bener-bener sudah mengukur jadi yang ini adalah klasifikasi jadi dia apa mengelompokkan saja terutama yang kedua ini dia tidak hanya klasifikasi dia sudah mengukur sudah mengukur dengan distance equal dengan standar yang bagus dan jarak yang konstan nah implikasinya untuk untuk statistik parametrik seperti regresi kemudian korelasi Pearson itu hanya harus menggunakan skala equal ratio demikian pula dengan SAM kalau teman-teman nanti menggunakan SAM sebetulnya SAM juga bisa menggunakan nominal ordinal tetapi SAM yang weightedly square jadi ketika variable latent teman-teman itu nominal atau ordinal kalau nominal 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 itu bisa di bisa di olah dengan SAM tapi syaratnya dua yang pertama harus dirubah menjadi dikotomus variable jadi jangan jangan langsung di input misalnya jenislamin jangan dua dan satu tapi satu dan kosong jadi ketika variable nominal dan original nominal dirubah menjadi variable dikotomus satu dan kosong maka bisa diolah dengan weightedly square oke nah ini kalau nggak salah kalau nggak salah sudah pernah disampaikan ya atau saya lupa jadi intinya ketika kita melakukan survey oke ini ada ada empat sumber error ada empat sumber error tapi disini yang paling penting adalah dua sebenarnya yang pertama adalah sampling error sudah dibahas minggu lalu bahwa kita melakukan teknik sampling untuk meminimalisir sampling error dan yang kedua adalah measurement error measurement error itu disini ada empat dia ada measurement error karena respondennya measurement error karena situasinya karena pengukurnya atau karena instrumennya nah sebenarnya yang yang tiga ini ya bisa dikendalikan ya artinya dengan kita dengan kita apa namanya dengan kita memperbaiki desain penelitian kita maka kita bisa mengurangi tiga error yang ini nah sekarang yang 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 penting yang mungkin yang yang penting apa ya semuanya penting tapi yang yang pasti harus dijelaskan dalam tesis dalam laporan penelitian adalah instrumen error jadi kita membuktikan bahwa alat ukur yang kita pakai itu bebas dari error atau minimal errornya sebenarnya tidak mungkin bebas dari error karena pasti akan ada kesalahan pengukuran hanya saja bagaimana kita menjaga errornya bisa diminimalisir disini ada tiga kriteria untuk mengukur measurement 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 kita minimal errornya yang pertama adalah validity reliability yang terakhir the practicality kalau practicality sebenarnya bukan alat ukur untuk error ya tapi lebih secara implementasinya untuk pemilihan tapi kalau untuk error dari measurement itu dua validity dan reliability yang practicality ini hanya kriteria tambahan ketika kita memilih alat ukur jadi untuk untuk validity jadi valid itu dikatakan akurat valid itu artinya akurat tepat bahwa apa yang mau kita ukur benar-benar diukur oleh alat ukur kita kalau alat ukur kita tidak mengukur apa yang ingin kita ukur artinya dia tidak valid tidak akurat yang dikatakan valid jika memenuhi tiga kriteria yang pertama adalah content validity jadi kontennya sudah valid sudah akurat nah apa yang mau kita ukur itu sudah secara teoretis sesuai dengan instrumen kita jadi instrumen kita sudah sesuai dengan apa yang mau kita ukur secara teoretis dan ini juga mencakup ruang lingkupnya artinya semua aspek dari objek yang mau kita ukur telah terwakili pada alat ukur sebagai contoh katakanlah kita ingin mengukur service quality kita ingin mengukur service quality tetapi kita hanya fokus pada aspek katakanlah reliability saja nah itu content quality nya rendah kenapa? karena service quality ini adalah sebuah construct sebuah konsep yang sangat kompleks yang multidimensional nah sedangkan kita hanya menggunakan satu dimensi saja dan itu pun juga dimensi yang sempit sehingga kita bisa jadi tidak tepat pengukurannya tidak berhasil mengukur berapa yang ingin kita ukur ini dievaluasi biasanya oleh expert judgment jadi kita minta pembimbing kita kita minta dosen jadi saya beberapa kali diminta oleh mahasiswa Pak saya ingin tolong mendapat Bapak untuk questionnaire tidak masalah saya bersedia saya evaluasi saya lihat oh iya ini bagus untuk mengukur content validity begitu nah kemudian yang kedua adalah kriterian validity jadi kalau kriterian ini apa namanya bahwa bisnisnya lebih krediktif ya jadi jadi variable yang kita ukur ini berkorelasi atau berkorelasi cukup tinggi dengan variable lain yang secara teoretis dia berkorelasi jadi dia katakanlah kita ingin mengukur service quality sedangkan secara teoretis service quality menjelaskan menjelaskan kepuasan konsumen maka dikatakan valid secara kriterian jika alat ukur kita terkait service quality ini benar-benar juga signifikan menjelaskan kepuasan konsumen kita jadi secara prediktif benar bahwa bisa 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 menjelaskan gitu bisa menjelaskan variable lain yang apa namanya yang secara teoretis berkaitan gitu jadi ini terkait dengan eksternal ya dengan variable lain ya yang terakhir adalah construct validity ini lebih ke internal lebih ke bagaimana korelasi antar item artinya beberapa item atau lebih dari satu item yang berkorelasi yang jadi item yang mengukur satu variable patent dia harus berkorelasi cukup tinggi jadi misalnya kita punya lima item mengukur service quality misalnya atau kita mengukur kepuasan konsumen lima item yang mengukur kepuasan konsumen maka di sini lima item tersebut harus berkorelasi cukup tinggi kalau ada satu yang tidak berkorelasi dengan yang lain artinya dia secara construct secara construct validity dia tidak valid atau mungkin secara convergent validity dia tidak valid kenapa convergent karena construct validity terbagi menjadi dua construct validity terbagi menjadi dua yaitu convergent validity dan diskriminan validity jadi dua-duanya penting tapi terkait dengan korelasi ya untuk construct validity yang pertama dikatakan convergent jika dua item yang mengukur hal yang sama berkorelasi cukup tinggi itu convergent validity bahwa ada dua item yang berbeda tetapi mengukur hal yang sama mengukur kepuasan konsumen maka dia harus berkorelasi cukup tinggi sebaliknya dua item yang mengukur dua hal yang berbeda tidak boleh berkorelasi cukup tinggi itu namanya diskriminan validity jadi harus setia satu item hanya mengukur satu variable laten ketika ada satu item yang mengukur lebih dari satu variable laten ya dia berkorelasi tinggi dengan item-item laten A dan berkorelasi tinggi dengan item-item yang ini dia tidak setia dia diskriminan validitinya rendah jadi sebuah item dikatakan bagus secara konstrak dikatakan valid secara konstrak jika dia berkorelasi tinggi dengan sesama item yang mengukur variable yang seharusnya dia ukur dan berkorelasi rendah dengan item-item yang memang yang bukan yang tidak seharusnya dia berkorelasi yang mengukur hal yang berbeda itu dikatakan diskriminan validit jadi dua-duanya ini masuk konstrak validit jadi secara statistik dapat dibuktikan dengan exploratory factor analysis atau confirmatory factor analysis ini content validity dapat diperbaiki dapat dikatakan dengan misalnya dengan kajian literatur expert interview grup interview jadi ini bagaimana cara untuk meningkatkan content validity jadi intinya secara teoretis harus memenuhi kelengkapan dari konten dari konsep tersebut konsep yang sederhana mungkin bisa dengan 3-5 item tapi kalau konsep yang sangat kompleks maka mungkin butuh item yang sangat banyak begitu mungkin ada dimensi dan subdimensi bisa jadi itu karena memang apa yang kita ukur sangat kompleks yang kedua adalah construct validity ini ini mengujinya ya jadi bisa menggunakan misalnya kita ingin mengukur trust trust ini bisa kita korelasikan dengan trust juga ini harus berkorelasi dengan sesama alat ukur trust dan tidak boleh berkorelasi signifikan dengan empati dan credibility yang merupakan apa konsep yang berbeda bukan trust empati dan credibility serupa tapi tidak sama dengan trust kemudian disini untuk kriterian dia harus relevan bebas dari bias dan juga reliable reliability ini salah satu aspek jadi valid valid juga jadi dapat dikatakan benar-benar valid dia harus reliable tetapi reliable tidak menjamin validitas tapi tanpa reliability validitasnya tidak akan sempurna ini contoh ini contoh ini adalah alat ukur yang valid dan reliable jadi dia tepat sasaran dan dia konsisten nah ini dia konsisten tapi dia tidak tepat sasaran percuma konsisten tapi tidak tepat sasaran yang ini dia sebetulnya kurang lebih tepat sasaran tapi dia tidak apa namanya tidak reliable yang seperti ini sebetulnya tidak dapat dikatakan high validity juga karena karena tidak reliable dia nyebar sehingga tidak benar-benar valid tidak valid dan tidak reliable baru dapat dikatakan benar-benar valid jika dia juga reliable tapi reliable tidak menjamin validitas yang terakhir ini sudah tidak valid tidak reliable nah jadi reliability di sini ada tiga kriterianya yang pertama adalah stability equivalence dan internal konsistensi tapi sebetulnya kalau saya boleh bilang untuk untuk penggunaan instrumen yang sudah ada yang lebih banyak dipakai adalah internal konsistensi kenapa karena untuk stability dan equivalence ini membutuhkan proses panjang ini dibutuhkan ketika Anda mengembangkan alat ukur baru ada tes-retes ada ada perbandingan dengan alat ukur yang serupa nah jadi untuk stability ini adalah stability over time temporal stability bahwa diukur hari ini dan diukur besok harus hasilnya tidak boleh terlalu beda signifikan terus temporal stability tapi karena kita tidak melakukan pengujian temporal stability kita hanya implementasi sebuah sebuah questionnaire kita biasanya untuk di business management jarang melakukan temporal stability kita lebih fokus pada internal konsistensi equivalence kita membandingkan dengan alat ukur yang serupa apakah dia apa namanya korelasi cukup tingkat atau enggak ini juga biasanya untuk pengembangan alat ukur baru misalkan untuk alat ukur yang sudah ada jarang dipakai internal konsistensi ini adalah antar questionnaire yang sama apakah ada apakah ada stabilitas atau konsistensi antara alat ukur bisa di split half jadi split half dibagi dua bagian pertama dan bagian kedua apakah dia berkorelasi atau tadi menggunakan avacron bah yang paling umum adalah menggunakan avacron bah kalau di SAM ada disebut dengan construct reliability dan varian extracted ini melihat dari sisi estimasi errornya jadi makanya dilihat loading faktornya kemudian ada errornya dilihat dengan sebuah formula ketika tapi fokusnya ada pada error ya ketika errornya tinggi maka reliability rendah ketika errornya rendah maka reliability tinggi ini untuk construct reliability minimal adalah 0,7 kalau varian extracted minimal 0,5 nanti mungkin dibahas untuk SAM ya mungkin minggu depan kemudian practicality ini tadi ini sebenarnya bukan ukuran bukan ukuran measurement error tetapi lebih ke arah kemudahan penggunaan secara ekonomi secara kemudahan dan interpretability ekonomi karena beberapa alat ukur itu terutama alat ukur yang komersial ya itu cukup mahal harus bayar ada lisensinya gitu tapi kalau marketing sebenarnya jarang kalau STM banyak beberapa alat ukur dia harus bayar kemudian convenience ini mudah diterapkan mudah jadi tidak tidak terlalu kompleks ya yang terakhir interpretability ini mudah di interpretasi kalau di psikologi beberapa alat ukur itu sangat cukup susah gitu jadi misalnya ada ada semacam implode test misalnya implode test itu bercakan tinta kemudian kita disuruh 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 menjelaskan di interpretasi itu yang menginterpretasi harus psikolog tersertifikasi tidak boleh sembarangan orang sehingga susah untuk dipakai pada penelitian kalau kita mau menggunakan alat ukur yang seperti itu kita harus meng-hire certified psychologist untuk hanya untuk menginterpretasi hasil pengukuran jadi tidak saya sarankan jadi oke nah yang berikut adalah scaling proses aduh sebentar jadi scaling proses ini adalah bagaimana kita menerjemahkan atau kita kita apa ya apa ya menyusun alat ukur pada lataran skalanya gitu cara kita cara kita menanya jadi kalau misalnya measurement itu intisarinya misalnya dapat dipercaya bagaimana cara kita mengukur dapat dipercaya itu dalam sebuah skala dan skala ini harus skala ini harus konsisten dapat diterapkan pada semua responden ini skala yang paling umum adalah Likert 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 setahu saya yang lebih umum adalah Likert scale bukan Likert Likert scale itu yang paling umum tapi bukan berarti itu yang paling baik sebetulnya yang tadi kita pelajari ada beberapa jenis skala intinya skala itu terkait dengan bagaimana kita mengoperasi bagaimana kita mengaplikasikan alat ukur tersebut dalam sebuah survei ini nah ini mungkin tadi kita mengukur sikap sikap ini bisa diukur dengan beberapa statement bisa secara kognitif kognitif misalnya saya pikir oatmeal itu lebih sehat dibandingkan cornflakes efektif ini lebih ke emosi saya benci cornflakes ini emosi kognitif ini sudah ada berlaku saya berniat I intend to eat more oatmeal for breakfast ini ini menggunakan sikap yang tiga dimensi bahwa ada kognitif afektif dan konatif ada juga sikap yang sebetulnya fokus pada salah satu bisa afektif bisa kognitif bisa hanya konatif kalau konatif ini sebenarnya bisa bisa jadi masuk ke intention jadi sudah behavioral intention nah tapi ini cara mengukur sikap terhadap konflik nah kemudian untuk memperbaiki pengukuran disini ada beberapa eh syarat ya beberapa cara ya pertama dia harus spesifik nah spesifik disini ini harus gak beli ambigu jadi beberapa item mungkin penterjemahannya kurang tepat ya sehingga malah malah gak jelas jadi pembaca atau responden tidak bisa menjawab dengan akurat kenapa karena masih ambigu kemudian strong disini maksudnya kuat oke kemudian direct langsung kemudian ada ada dasarnya nah jadi eh ini mungkin yang yang penting mungkin strong and direct ini bisa digabung jantara kalimatnya biasanya jangan terlalu rumit jangan terlalu panjang simple jadi simple dan satu item mengukur satu objek jangan sampai ada double barrel question nih di garis bawah double barrel question itu merusak pengukuran apa itu double barrel question dalam satu pertanyaan ada dua objek misalnya gini saya menyukai saya misalnya saya berencana membeli dan menggunakan apa namanya sampo misalnya sampo X membeli itu satu hal menggunakan itu hal yang lain tapi dalam satu pernyataan saya berencana membeli dan menggunakan itu double barrel tidak bagus kenapa? karena bisa jadi saya mau beli tapi bukan saya yang pakai mungkin buat anak saya buat istri saya atau saya nggak pernah beli saya cuma menggunakan saja seperti itu jadi harus dibedakan membeli satu hal kemudian menggunakan hal yang berbeda dalam dua item yang berbeda jadi biasanya kata kuncinya ketika dalam sebuah questionnaire ada kata dan itu dikasih tanda tanya saya biasanya selalu begitu kalau maksud saya Pak saya mau bikin questionnaire saya mau menterjemahkan questionnaire saya lihat questionnaire ada dan nya ada dan nya bentar ya mohon maaf oke jadi jadi untuk mengembangkan alat ukur disini tadi jangan sampai double barrel kemudian harus ada reference group jadi maksudnya disini ketika kita mengembangkan alat ukur kita harus tahu siapa yang akan menjadi responden kita kita sesuaikan bahasanya kita sesuaikan wordingnya kita sesuaikan konteks dari positer kita itu dengan siapa yang akan menjadi responden kita artinya kalau misalnya kita men-survey anak-anak tidak saya sarankan ya karena anak-anak itu ethics clearance nya susah pertimbangan etikanya susah tapi intinya kalau misalnya kita men-survey anak-anak maka bahasanya juga jangan terlalu tinggi bahasanya bahasa-bahasa yang mudah dipahami mudah dicerna oleh 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 anak-anak begitu nah yang terakhir adalah multiple measure disini kita tidak tidak menggunakan single item terutama untuk konsep yang atau konstruk yang rumit untuk konstruk yang laten itu tidak bisa menggunakan single item bisa kalau dipaksakan tapi kurang kurang baik tapi kurang baik kenapa? karena untuk mengukur sebuah variable laten itu minimal se-minimal-minimalnya membutuhkan tiga item per dimensi atau per kalau per variable kalau hanya ada satu dimensi tapi kalau ada banyak dimensi maka per dimensi minimal tiga dikatakan minimal tiga kenapa? karena kalau hanya dua itu under identified jadi untuk bisa benar-benar mengestimasi sebuah variable laten maka membutuhkan setidaknya tiga item per dimensi nah tiga itu minimal kalau menurut saya idealnya lima kenapa? dari lima dari lima item katakanlah ada yang gak valid satu atau dua masih ada tiga atau empat tapi kalau misalnya hanya tiga di uji gak valid satu tinggal dua bahkan jajanan tinggal satu kalau hanya dua dua atau satu kita gak bisa tahu mana yang bermasalah kalau satu kita gak usah uji validitas hanya satu tidak ada uji validitas atau reliability ketika menggunakan single item kalau kita ingin menggunakan kalau kita kita hanya perlu melakukan uji validitas kalau kita menggunakan lebih dari satu item tapi minimal tiga item untuk benar-benar bisa identify bisa teridentifikasi valid atau gak valid ini memilih sebuah skala ini ada apa namanya beberapa perpertimbangan pertama apa yang menjadi objektif kita kita ingin mengukur apa nih apakah kita ingin mengukur tadi skalanya apa namanya interval nominal ordinal interval rasio kemudian apa namanya respons type-nya seperti apa apakah dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju atau yang atau yang seperti apa pertama terus properties ini kurang lebih sama ya dengan 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 objektif kita mungkin oke mohon maaf jadi kalau risk objektif ini mungkin lebih tepatnya ke objek yang mau kita ukur jadi sebenarnya apa sih yang mau kita ukur kemudian kalau interval rasio nominal ordinal interval rasio itu data properties sedangkan yang berikut adalah number of dimensions jadi ada berapa dimensinya sekali lagi jika konsepnya atau constructnya sederhana maka cukup dengan satu dimensi tetapi semakin kompleks sebuah construct membutuhkan dimensi yang semakin banyak jadi ada yang tiga dimensi ada yang lima dimensi dan seterusnya kalau misalnya terlalu banyak bahkan ada jadi subdimensi jadi ada mungkin ada satu variable dipecah jadi tiga dimensi masing-masing dimensi punya tiga subdimensi jadi ada sembilan subdimensi karena karena sangat konsep bukan sangat sangat kompleks misalnya sustainability sustainability dibagi menjadi ada yang environment ada yang sosial ada yang community atau employee kemudian dari masing-masing sustainability ini ada dibagi lagi sehingga apa namanya mungkin jadi kompleks karena memang konsepnya kompleks tapi tadi kadang-kadang ada tergantung dari tergantung dari definisi ya jadi ada jurnal yang mendefinisikan cukup kompleks sehingga membutuhkan banyak dimensi banyak banyak instrumen ada juga misalnya sikap ada yang menggunakan satu dimensi ada yang menggunakan tiga dimensi jadi berbeda-beda tergantung dari mana yang kita gunakan sebagai referensi kemudian disini balance or unbalance kalau balance disini dia harus seimbang antara yang misalnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju itu balance kalau yang unbalance itu dia habisnya condong ke salah satu apakah apakah ke apakah ke misalnya dari netral hingga sangat setuju misalnya jadi hanya searah itu balance or unbalance kalau forced or unforced ini apakah kita memaksa apakah kita memaksa warna sebenarnya untuk memilih jawaban ataukah ada pilihan saya tidak tahu nah sebenarnya ini debatable ya kalau saya sendiri pribadi saya pilih yang forced kenapa? karena kalau milih nggak tahu nanti bisa jadi banyak missing value percuma kadang-kadang kita nggak bisa pakai nggak bisa kita pakai juga datanya jadi apa namanya mungkin idealnya yang unforced lebih bagus karena lebih akurat jadi orang benar-benar mengisi karena dia ngerti jadi karena ada pilihan untuk menjawab saya nggak tahu tapi kalau misalnya dan saya nggak tahu tidak sama dengan netral harus di garis bawah saya nggak tahu tidak sama dengan netral jangan sampai orang yang nggak tahu kemudian jawabnya netral jadi seakan-akan seakan-akan netral padahal sebenarnya dia nggak tahu kemudian jumlah skala jumlah skala ini sebenarnya ada perdebatan apakah genap ataukah ganjil tapi Likert 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 sendiri menetapkan sebenarnya ganjil jadi asalnya skala Likert yang asalnya itu ganjil tapi sebetul tapi di Indonesia atau apa namanya terlalu di Indonesia ya banyak yang menggunakan Likert genap ya nggak apa-apa juga masing-masing ada referensinya sebentar ok maaf kita mulai lagi jadi untuk response type questionnaire ada beberapa ya yang pertama adalah rating scale jadi kita mengukur dengan rating disini misalnya skala Likert 1 sampai 5 1 sampai 7 dan seterusnya itu rating outputnya adalah angka atau skala skala yang interval atau berproperti interval yang kedua adalah ranking scale jadi ranking disini ada skala original atau peringkat ya jadi misalnya preferensi dari 1 hingga 5 misalnya ada 5 produk urutkan 1 hingga 5 ranking terus kategorisasi disini adalah skala nominal misalnya jenis kelamin atau misalnya apa sosial ekonomi status pendidikan itu semua masuk kategorisasi kemudian kemudian ada sorting disini sorting mengelompokkan jadi dari jadi misalnya bisa juga misalnya the brand kita kelompokkan berdasarkan kemiripan dari situ bisa dibuat semacam perceptual map jadi beberapa analisis seperti cluster analisis mengukur kemiripan nah disini jumlah dimensi bisa ada satu dimensi bisa multi dimensi tergantung dari kompleksitas jadi ada construct yang sangat kompleks sehingga membutuhkan banyak dimensi bahkan hingga sub dimensi atau sub sub dimensi sedangkan ada construct yang cukup sederhana dapat diukur hanya dengan satu dimensi ini contoh yang unbalanced misalnya ini yang very bad bad neither good nor bad good very good ini adalah yang balanced sedangkan disini poor fair good very good excellent ini yang unbalanced jadi antara poor and excellent itu tidak seimbang sedangkan antara very bad dan very good itu dapat dikatakan seimbang ini yang forced and unforced disini pada forced tidak ada pilihan tidak tahu atau no opinion jadi harus mengisi salah satu antara very bad hingga very good sedangkan pada yang unforced choices disini ada no opinion dan don't know karena netral tidak sama dengan no opinion tidak sama dengan tidak tahu jadi disini apa namanya diberikan pilihan tetapi tidak saya syaratkan kenapa? karena yang menjawab no opinion dan don't know ini menjadi missing value missing value yang bisa membuat data jadi nggak bisa diolah bayangkan kita sudah sebar questionnaire ternyata nggak bisa diolah karena banyak atau sebetulkan bisa jadi satu dua titik yang menjawab don't know bisa membuat keseluruhan questionnaire tidak jadi tidak bisa dipakai number of scale point disini nah tadi mungkin saya katakan bahwa di Indonesia lebih banyak menggunakan genap tapi default dari Likert sendiri adalah ganjil ganjil disini bisa lima tujuh sembilan bisa lebih dari sembilan tapi tidak terlalu kompleks tapi intinya kita ingin semakin jadi semakin besar semakin banyak pilihannya jadi tujuh itu lebih sensitif dibandingkan lima sembilan lebih sensitif dibandingkan tujuh tetapi lima dia lebih simple lebih sederhana ketika dibawa tujuh mungkin harus ada harus ada mungkin lebih membutuhkan kognisi dari responden untuk menjawab membedakan antara satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh tetapi saya pribadi lebih prior tujuh kenapa? karena kalau seandainya ada yang bias misalnya bias kalau hanya lima disini biasnya antara empat dan lima jadi misalnya bias condong ke positif maka data anda bisa jadi hanya empat atau lima kurang banyak variasi seperti dikotomus tetapi kalau misalnya tujuh setidaknya ada pilihan a little good somewhat good very good sehingga paling tidak ada cukup sensitifitas bisa dibagi ada tiga kelompok kalau memang ada desirability yang tinggi jadi saya encourage pembinaan saya untuk menggunakan skala tujuh point nah disini ada error disini ini bias error disini bisa central tendency dia cenderung ke tengah bisa juga leniency atau strictness jadi ada jadi ada kecenderungan orang menjawabnya rata kanan ada kecenderungan rata kiri ada kecenderungan tengah jadi masing-masing punya punya apa jadi masing-masing punya kecenderungan sendiri-sendiri ya nah tetapi memang kita menggunakan prinsip asumsi distribusi normal sehingga disini sebetulnya central tendency itu bukan masalah yang signifikan kenapa karena memang kita harapkan atau kita asumsikan kebanyakan responden itu adanya di tengah karena distribusinya normal distribusi normal perutnya buncitnya di tengah kalau misalnya cenderung ke kanan semua social yang tinggi misalnya cenderung ke positif maka buncitnya di kanan itu malah tidak normal atau sebaliknya social disability di kiri cenderung mengisi rendah itu juga malah jadi nggak normal jadi justru yang diharapkan adalah adanya distribusi normal mayoritas di tengah sebagian di kanan sebagian di kiri dan kemudian dilihat polanya antara satu variable dengan variable lain dengan asumsi distribusi yang normal tadi ini ada premasi dan resensi ini untuk beberapa untuk beberapa pilihan ganda terutama kadang-kadang kadang-kadang ada kecenderungan mengisi pilihan pertama atau pilihan terakhir sehingga untuk yang selain rating kalau bukan rating maka ada baiknya di random misalnya misalnya brand apa yang Anda gunakan brand apa saja yang Anda gunakan tiga bulan terakhir misalnya itu di random misalnya brand di bawah ini mana yang paling Anda sukai itu di random misalnya kalau nggak di random pada kecenderungan tinggi orang memilih pilihan pertama atau pilihan terakhir simply karena efek ini bukan karena memang reality ada orang mungkin nggak baca atau nggak nggak serius isinya asal isi apa yang pertama dan apa yang terakhir dan juga halo efek sini mengukur satu trade satu trade pada satu item jadi tidak jangan menggunakan double barrel terus reveal one trade jadi satu halaman satu trade jadi satu hal yang diukur jangan mengukur dalam satu halaman mengukur banyak diacak dicampur banyak banyak trade tapi kita pastikan satu halaman satu trade kemudian dalam satu item ada satu konten saja kemudian nah ini tidak saya sarankan reverse anchor periodically ini pengalaman saya malah membuat bermasalah jadi reverse item itu entah kenapa bermasalah karena biasanya yang lebih tepat saya prefer kasih pertanyaan jebakan jadi attention check bila anda membaca statement ini pilih angka 2 bila anda membaca pernyataan ini pilih angka 6 kalau dia nggak milih 2 nggak milih 6 artinya dia gagal attention check harus dikeluarkan dari respondent karena karena dia tidak reliable ini ada kategori yang jikotomus yang sederhana ya tidak tapi ini mengolahnya dengan logistic regression ya nggak bisa dengan regresi linear karena datanya hanya jikotomus 1 dan 0 kemudian ini multiple choice single response disini hanya pilih salah satu most often ini mengolahnya juga bisa menggunakan multinomial logistic regression jadi kita melihat probability dia apa namanya membaca paling banyak membaca ect dan seterusnya tapi kalau yang multiple choice multiple response dimana terdapat lebih dari satu pilihan ini semua harus dibuat demi variable jadi online planning magazine ini semua masing-masing harus dibuat demi variable nya jadi jadinya satu kosong kemudian bisa diolah dengan logistic regression tapi satu persatu kemudian internet is superior to traditional library ini internet is superior jadi oh ini Likert Scale jadi apa namanya ini ini udah masuk rating rating dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju nah Likert Scale ini karakteristiknya adalah ada sebuah statement jadi ada sebuah statement kemudian skalanya adalah setuju atau tidak setuju itu intisarnya dari Likert Scale kalau bukan seperti itu sebenarnya bukan Likert Scale kenapa? karena misalnya ini nya bukan misalnya skalanya bukan kesetujuan tapi misalnya tingkat apa seberapa yakin atau seberapa seberapa sering sangat sering sangat jarang seperti itu tidak benar-benar murni Likert karena Likert itu lebih ke arah kesetujuan dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju kemudian ada sebuah statement misalnya saya sering makan nasi sangat setuju sangat tidak setuju tapi kalau nasi sangat sering sangat jarang itu bukan Likert sebetulnya ini sematik diferensial nah saya katakan Likert ini adalah skala yang paling banyak digunakan hampir semua penelitian hampir semua questionnaire survei menggunakan Likert Scale tetapi bukan yang terbaik sebetulnya kenapa? karena ternyata Likert Scale ini skalanya sebetulnya bukan interval tetapi dia original tetapi memiliki properti interval sehingga pada pengolahannya diintervalkan di di digunakan sebagai interval mungkin beberapa ada pengolahan ada semacam transformasi mentransformasikan skala Likert jadi skala interval tetapi in the end kebanyakan orang langsung diolah saja dengan asumsi dengan lihat memandang bahwa Likert memiliki memiliki properti interval yang lebih mendekati interval adalah semantik diferensial disini jadi disini ada lawan kata jadi ada fast slow high quality low quality disini ada rentangnya dari 1 hingga 7 misalnya dia pilih dimana centang disini itu nanti itu hasilnya lebih berupa interval ketimbang setuju tidak setuju karena setuju tidak setuju jarak antara setuju dengan sangat setuju mungkin tidak sama dengan jarak antara netral dan agak tidak setuju misalnya belum tentu sama jadi apa walaupun angkanya angkanya sama 1,2,3,4,5,6,7 tapi actualnya tingkat kesetujuan tingkat kesepakatan itu bisa bervariasi jika disini lebih lebih objektif melihat antara ada atribut-atribut ada banyak atribut masing-masing ber kebalikannya cepat lawannya lambat baik lawannya buruk seterusnya diukur 1 hingga 7 ini semantik diferensial ini ada kata sifat ini objek ini adalah objek apa yang ingin kita ukur ini sifat-sifatnya berlawanan ini produk of art ini adalah objek yang kita ukur ini atributnya nah ini juga untuk apa namanya kandidat sektor kandidat ini mengukur mengevaluasi orang tapi tadi ini agak susah ya dalam bahasa Indonesia terutama tidak susah mencari padanan kata atau lawan katanya tapi kalau berhasil sebetulnya lebih lebih baik begitu ini untuk analisisnya nah yang berikutnya adalah numerical scale jadi ini yang tadi yang jadi ini bukan likert ya kenapa kan ini lawannya bukan disagree tapi favorable dan unfavorable 1 hingga 5 1 hingga 7 dan seterusnya ini multiple rating list jadi ini ada ada penting gak penting jadi seberapa penting atribut ini juga standar yang banyak digunakan juga untuk melihat pembobotan biasanya pembobotan terhadap fitur produk atau layanan nah ini stable scale ini sebenarnya untuk sikap untuk pengukuran sikap yang paling baik yang paling tepat adalah stable scale jadi disini ada sikap positif sikap negatif tapi ini four scale ya kenapa? karena tidak ada pilihan netral dia harus memilih antara positif atau negatif dan seberapa positif dan seberapa negatif gitu tapi biasanya ini apa cepat mengkategori mengkategorikan antara orang yang ber memiliki sikap positif atau sikap negatif terhadap sebuah objek begitu atau sebuah atribut nah ini adalah constant sum ini sudah termasuk ranking atau rating atau sorry ranking jadi katakanlah ada ada disini ada dua disuruh mengalokasikan dari 100 harus dialokasikan bisa 50-50 bisa 40-60 bisa 30-70 bisa 70-30 itu apa namanya menunjukkan menunjukkan prioritas mana yang mana yang lebih diprioritaskan yang lebih besar artinya lebih besar prioritasnya ini graphic rating scale ini juga ini sangat dipermudah dengan bantuan teknologi jadi bisa ada slider scale kalau paper and pencil agak susah seperti ini pernah mahasiswa apa teman saya teman saya menggunakan skala seperti ini dia ada garis seperti ini tapi dia gak pakai dia paper and pencil gak pakai slider jadi responden memberikan tanda di garis terus dia harus mengukur pakai penggaris satu per satu jadi katakanlah 3,25 cm maka dia 3,25 dibagi 10 itulah apa namanya skornya karena 10 misalnya garisnya 10 cm atau garisnya misalnya garisnya 5 cm dicentang di 3,25 artinya 3,25 per 5 itu skornya sebenarnya ada ranking scale sini ada pair comparison dibandingkan dibandingkan secara berpasangan misalnya kita ada ada 1,2,3 ada 3,4 ada 4 ada 4 ada 4 produk dibandingkan secara berpasangan ternyata ada di sini ada 3 pasang jadi BMW Porsche 1,2 ada Chevrolet jadi Chevrolet sorry Chevrolet BMW Chevrolet ini ada 4 mobil sedangkan ada berpasangan dua-dua jadi ada 6 pilihan 6 pilihan 6 pilihan kombinasi kemudian juga ada force ranking suruh mengurutkan dari 1 hingga sekian tapi mungkin kalau yang diurutkan agak banyak susah kalau hanya 5 mungkin lebih mudah kalau 30 mungkin tidak semudah itu kemudian comparative scale sini ini contohnya di perbandingan dibandingkan dengan tahun lalu dibandingkan dengan market share atau profitability tahun ini dengan tahun lalu misalnya mengukur pandemi apakah lebih lebih besar lebih tinggi sama atau lebih rendah ini comparative scale ini sorting ini ini jarang dipakai tapi kita mengelompokkan 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 apa namanya objek sehingga bisa kita lihat kemiripan kemiripan dari objek-objek tersebut ini mind writer scaling ini oke ini 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 mah hanya macam-macam skala ini bisa dibaca bisa dipelajari sendiri intinya masing-masing item itu harus ada skalanya yang paling umum adalah Likert tapi selain Likert juga ada skala-skala yang lain tapi biasanya yang paling umum Likert yang paling baik yang paling baik sebetulnya Likert termasuk yang paling baik tapi yang lebih baik bisa antara semantik diferensial atau stable scale tergantung dari tujuan kalau semantik diferensial itu lebih melihat lebih lebih mampu mengukur atribut secara lebih interval sedangkan kalau stable scale itu untuk mengelompokkan antara sikap positif dan sikap negatif mungkin itu yang terakhir disini ada participant centered learning ada diskusi di Emas jadi ada jurnal saya upload ke Emas dan saya share juga di WhatsApp group nanti silahkan masing-masing kelompok mendiskusikan 3 poin ini jadi tolong disubmit diskusinya hasil diskusinya ya ke dalam forum yang sudah saya sediakan di Emas mungkin itu saja dari saya terima kasih banyak mohon maaf tidak bisa mengajar secara live sampai jumpa minggu depan selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih